Ya polo kita kembali di Arak News. Menempuh dunia pendidikan wajib dilakukan mulai sejak dini. Namun di Dusun Suroyono yang sangat jauh dari pemerintahan, sekolah taman kanak-kanak atau TK tidak ada. Sehingga anak-anak hanya diajari ilmu agama. Para guru berharap segera ada tindakan dari pemerintah untuk meningkatkan masa depan anak-anak. Dusun Suroyono, desa Kayu Kebek, kecamatan Tutur, merupakan desa terjauh dan terpencil di wilayah Kabupaten Pasuruan yang mayoritas penduduk suku Tenggar. Dalam dunia pendidikan, Dusun tersebut tertinggal jauh dari desa yang lain. Bahkan sekolah taman kanak-kanak belum ada, sehingga anak-anak usia dini hanya diajari ilmu keagamaan sebagai bekal nanti masuk sekolah dasar. Selain jauh dari pemerintah desa, jalan yang terdapat di Dusun tersebut perlu perbaikan, sehingga guru pengajar tidak ada yang berminat. Hal tersebut berdampak pada saat masuk sekolah dasar. Para guru harus mengajari layaknya anak TK. Proses pelajar mengajar anak-anak memang kita harus super-super telaten, Pak Nih. Kenapa demikian? Karena memang kita mengajari anak-anak itu kan dari nol. Artinya di Surorowo ini, di Dusun tersebut ini kan tidak ada TK. Otomatis kami bersama teman-teman yang ada di sini, ya ekstra sabar lah, ekstra telaten. Kita bila, meskipun pertemuan hanya seminggu sekali. Anggota DPRD Kabupaten Pasurwan sangat menyayangkan kondisi tersebut, karena hingga saat ini masih ada desa yang tertinggal jauh dalam urusan dunia pendidikan. Karena itu akan segera diusulkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah dalam dunia pendidikan di Dusun Suroyono, agar anak-anak segera mendapatkan ilmu. Pasraman diri Nata, tepatnya di Dusun Surorowo, desa Kayu Kebek, kejamatan Tutut. Ini kalau melihat megannya cukup luar biasa dan jauh, dan pasraman itu, kalau diibaratkan lembaga pendidikan yang lain, sejenis madrasa dunia. Tapi ini adalah khusus untuk pendidikan anak-anak di agama Hindu. Kalau kita lihat tidak punya sarana-sarana yang memadai. Dari Pasurwan, Zia Ulhak, Arek TV, melaporkan.